Sementara itu, calon wali kota Pontianak nomor urut 2, Mulyadi bertekad, akan memaksimalkan drenase atau saluran air jika terpilih di Pilwako Pontianak 2024. Hal ini untuk mengantisipasi genangan air saat curah hujan tinggi di sejumlah kawasan rawan. Calon wali kota Pontianak nomor urut 2, Mulyadi, bertemu ratusan masyarakat di Jalan Suka Mulia, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianakota. Di lokasi ini, Mulyadi berjanji akan memaksimalkan kualitas drenase atau saluran air untuk mengantisipasi genangan air saat curah hujan tinggi. Menurut Mulyadi, rencana ini harus sejalan dengan optimalisasi perawatan berkala jalur parit, sehingga tidak menyebabkan penyumbatan. Saluran drenase, yang dianggapnya saluran drenase itu adalah, di sini kan tempat kekuangnya terdengar kurang dalam, ini harus ada solusi-solusi berikutnya. Karena kalau berada hujan, apalagi sampan, rumbang, dia terawak, maka dia akan melubah airnya yang bisa tergelam. Mantan sekretaris daerah kota Pontianak ini juga memastikan siap mencarikan solusi terbaik sesuai harapan masyarakat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.